Kembali di Sino Today, pemerintah penganihayaan terjadi di sebuah sekolah mendengar atas di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, diduga dilakukan senior kepada juniornya. Korban mengalami gegar otak dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Beginilah kondisi seorang siswa salah satu sekolah swasta di kawasan Magarai, Tebet, Jakarta Selatan, usai mendapat kekerasan fisik dari kakak kelasnya. Korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Budi Asih, Jakarta Timur akibat luka dalam yang didiritanya. Keluarga korban juga diketahui telah membuat laporan ke Polres, Jakarta Selatan atas kejadian yang menipa korban. Tim inafis dari Polres, Jakarta Selatan telah mendatangi pihak sekolah. Polisi tengah meminta keterangan dari lima orang saksi di antaranya siswa dan kepala sekolah terkait aksi penganihayaan. Hingga saat ini pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait kasus penganihayaan. Selanjutnya kasus tetangani unit perlindungan perempuan dan anak Polres, Petro, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, I News melaporkan.